Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit Semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea di video kali ini Saya akan berbagi tutorial tentang Cara edit foto yang ukurannya tidak beraturan ya Sahabat Om Dea Langkah pertama kita buka Corel Draw Yang saya gunakan Corel Draw X5 ya Sahabat Om Dea Nah kita Setting di A4 ya Saiznya Kemudian Kita import gambar ya Nah ini Saya ambil contoh Ada 4 foto Nah yang mana foto ini ya Keempat foto ini ukurannya tidak beraturan ya Sahabat Om Dea Kita harus pintar-pintar Menyesuaikan dengan ukuran yang normal ya Nah seperti ini kan kalau kita tarik ya Kita tarik di ukuran A4 misalkan Nah ini sudah banyak berlebihan gitu Langkah selanjutnya kita ambil Rectangle Tool ya Sahabat Om Dea Kita buat ukuran yang kira-kira menutup ukuran A4 ya Karena yang akan kita gunakan settingan printernya adalah borderless A4 Nah disini coba kita Untuk lebar 21 Panjangnya 30 ya Sahabat Om Dea Ini kita siasati dulu Agar space foto ini Tersedia gitu Maka kita Ambil Rectangle Tool lagi Kita Buat ukuran di foto ini Yang tingginya sama ya Lebarnya kita lebihin Kemudian ini nanti kita buat background Nah kita buat background sembarang ya Sahabat Om Dea Hijau atau kuning Kuning Nah Kita tempel disini Tekan Ctrl dan Pack Up Nah Sampai muncul Fotonya Nah setelah seperti ini Kita Block Kemudian kita Bitmap Bitmap di 300 ya 300 DPI Oke Oke Nah jadi Sudah satu kesatuan ya Sebetulnya bisa juga di group ya Sahabat Om Dea Cuma kelebihan dari Bitmap ini ya Foto yang blur ini Bisa menjadi resolusinya bertambah ya Nah kemudian Kita export ya Kasih Q CPG ya Nah seperti ini Nah seperti ini Kita delete Tidak masalah ya Lalu untuk mengatasinya Kita bisa membuka Browser ya Untuk mengganti background yang tadi ya Sahabat Om Dea Remove.bg ya Upload gambar Nah ini Selanjutnya kita edit Pilih foto ya Ini Nah ini boleh Kita download Nah sudah Kemudian kita kembali Ke Corel Kita ambil fotonya lagi ya Kita Import Import foto Dari download ya Nah ini Ketika Ukuran ini Kita tempatkan di foto Nah ini sudah Bisa Kita Crop Nah ini Ukurannya hampir jadi ya Sahabat Om Dea Kita ambil Effect Kemudian Kita terangin dulu ya Setelah itu Kita kembali ke Effect Ambil Power Clip ya Nah seperti ini Kita buang Line nya Garis line nya Nah ini Satu Sudah ya Nah kemudian Sahabat Om Dea Nah foto seperti ini Sahabat Om Dea Kalau kita cerita Tentang foto ini ya Sahabat Om Dea Jadi ibu dengan anak ini Kepengen Terlihat Bahwa Mereka berdua ini Berada di Dekat stasiun kereta api Nah yang kebetulan Ada pemandangannya Terus kereta apinya Juga ada ya Nah jadi Kita memotongnya Harus disesuaikan ya Sahabat Om Dea Supaya Tema foto tersebut Tidak hilang ya Nah ini cukup Mewakili Ini digandakan dulu Kotaknya Nah Kita Tambah kontras dulu Habis itu Kita Power clip Nah Nah setelah di power clip Sahabat Om Dea Ini Lebih baik lagi Di bitmap ya RGB color 24 bit 300 dpi Oke Nah seperti ini ya Kemudian Seperti tadi Kita Tambah kontras dulu Karena kalau gak ditambah kontrasnya Ini akan gelap ya Ketika dicetak Kemudian Saya bingung juga gitu ya Kenapa Kameranya Settingannya bisa seperti ini Gitu ya Dan ini banyak Sahabat Om Dea Jadi ketika Banyak customer Yang membawa foto Dengan ukurannya seperti ini Gak beraturan gitu ya Nanti ada lagi yang lebih Panjang lagi Nah ini Sama juga Sahabat Om Dea Kita tambah Ini Nah kemudian Kita Krop Ini ada lagi Satu yang Parah Disini Nah ini Nah Ini lebih parah lagi Manjang 90 Nah Landscape Nah ibu ini Temanya itu Berfoto di atas Jalan layang ya Dengan latar belakang Ada bangunan Ada bukit ya Kemudian kita Atau kita Power clip Nah seperti ini Nah untuk Mencetaknya Kita bisa Kembalikan ke Nol ya Nah jadi Seperti ini Supaya Semua foto ini Ketika mencetak Dalam posisi Portrait ya Sahabat Om Dea Jangan lupa Di bitmap Karena terkadang Kalau enggak di bitmap Itu Bisa tercetak Sebagian aja ya Kelima foto ini Ukuran awalnya Tidak beraturan ya Jadi Kita sebagai Pengusaha Cetak foto ya Harus bisa Men siasati Agar foto ini Bisa Mempunyai Ukuran yang Normal gitu ya Saya akan Tunjukkan Hasil Cetak Fotonya ya Nah ini Saya tunjukkan Hasil Cetaknya Sahabat Om Dea Borderless Menggunakan Epson L3210 Tinta Biasa ya Atau Tinta Orinya 003 Nah Seperti ini Hasilnya Cukup Detail ya Sahabat Om Dea Ini saya Menggunakan Kertas Silky 230 GSM Nah Seperti ini Fotonya Semua Borderless Sahabat Om Dea Kemudian ini Kemudian ini Nah Baik Sahabat Om Dea Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih Bagi yang sudah menonton Bagi yang belum Silahkan ditonton Silahkan disimak Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasinya Sehingga tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel Om Dea Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!